Intro Halo everyone, perkenalkan nama aku Revalina Silva Fabrizia atau biasa disebut dengan nama Sisi Aku merupakan mahasiswi ibi Kesatuan Bogor dengan program studi S1 Pariwisata Anyways, aku adalah alumni SMA Negeri 1 Leliang Halo teman semua, nama aku Brennan Alexander dari program studi S1 Pariwisata semester 2 asal sekolah aku SMA Negeri 1 Kota Bogor Jurusan Usaha Perjalanan Wisata Halo everyone, perkenalkan nama aku Puti Rahma dan bisa kalian panggil Rahma Sekarang aku ada di Lep Kijen Dan izinkan aku memperkenalkan diri Di sini aku dari SMPN Negeri 1 Kota Bogor Dan sekarang aku berpeliah di ibi Kesatuan Jurusan Prodi Pariwisata Alasan aku masuk ibi Kesatuan dan memilih program studi S1 Pariwisata To be honest, sebenernya ini tuh suruhan orang tua Tapi tentunya perlu pesetujuan dari aku sendiri Nah, aku minta sama orang tua buat survei langsung ke kampusnya Dan ketika kita sampai di kampus Tim marketing ngejelasin nih kayak tentang apa aja sih yang ada di pariwisata kayak gimana Dan kita juga diajak buat kampus tour semacam pergi ke Lep Kitchen-nya sama pervotelah-nya And you know what, I was interested So, here I am Sekarang aku jadi salah satu mahasisisi Prodi Pariwisata Alasan aku berpeliah di ibi Kesatuan adalah karena aku tertarik dengan S1 Pariwisata yang keren banget dan juga banyak kegiatan menariknya Alasan aku memilih S1 Pariwisata adalah karena aku senang berinteraksi dengan orang banyak aku juga ingin nganti public speaking terus juga aku ingin meningkatkan pemimpinan aku untuk membawa tour All right, the beautiful Dan disini alasan aku memilih ibi Kesatuan sebagai pilihan kuliahku yaitu pertama, letaknya strategis yang kedua, ibi Kesatuan adalah rekomendasi dari SMKN 1 Kota Bokor Jadi, mau bagaimanapun kita harus memilih jurusan kuliah dan juga tempat kuliah yang strategis dan juga lebih dicampang Untuk pengalaman selama satu semester ini Anyway, aku udah semester 2 ya teman So far, dalam mata kuliahnya ya mungkin masih semester awal jadi masih kayak basic gitu dan mungkin terbilang gampang yang lebih mind-blowingnya tuh gue gak ada hitungan, teman-teman Dan untuk dosen ya dosen pariwisata tuh gak ada yang hilang mereka tuh baik-baik semua dan you should know that kalau misalnya Kak Prodi pariwisata tuh bener-bener baik banget dan humble, super humble kalian bisa curhat sama beliau pokoknya tapi tau gak saksan ya dan untuk teman-teman ya teman-temannya aku dapet teman-teman yang bener-bener suportif aku tentang apapun dan mereka tuh asik-asik teman kelasnya pun seru-seru I love it Pengalaman seru yang aku rasakan selama berkuliah di IBIK Satuan terutama S1 Pariwisata adalah baru saja bulan Februari lalu aku menjadi Panitia Capgome Bulgar Festival 2023 sebagai Western Officer atau pembawa penampil budaya jadi nusah khawatir buat teman-teman yang ingin berkegiatan karena apa? karena pemerintah kota Bogor itu biasanya ketika ingin melakukan event dia akan meminta kepada IBIK Satuan terutama Kak Prodi Pariwisata untuk mengirimkan beberapa mahasiswanya menjadi Panitia Nah teman-teman semuanya apa aja sih pengalaman kuliah yang udah aku jalanin selama satu semester di IBIK Satuan ini salah satunya yaitu aku menjadi salah satu panitia dan juga sekarang aku mencoba untuk mengikuti kelas online yang diandakan oleh kampus yang dimana kelas ini dilakukan oleh kampus luar rupiah sama saja seperti exchange untuk beberapa online Apa aja sih yang dipelajari dalam S1 Pariwisata ini jadi kita bakal belajar tentang mais, hospitality, bartendering, dan juga gastronomi Nah nanti di semester 2 ini aku pada pertemuan keempat bakal ngadain praktek di kitchen jadi kita bakal cooking, or baking dan juga kita bakal belajar bartender teman-teman Nah nanti untuk semester 4 kita bakal adain field trip Yang aku belajar di S1 Pariwisata IBIK Satuan adalah aku belajar dasar-dasar komunikasi terutama untuk mengembangkan public speaking terus juga aku belajar di lab kitchen yaitu ada memasak terus juga aku belajar di lab hotel itu ada room service, ada receptionist juga jadi ada front office-nya terus juga aku belajar teknik pemanduan atau guiding terus ada tour leader sebagai tour leader Nah apa aja sih kira-kira yang dipelajari di jurusan pariwisata ini? Mungkin bagi banyak orang pariwisata itu cuma jalan-jalan dulu padahal kita di pariwisata belajar tentang yang namanya hospitality, grooming, self confidence dan berpikir out-out-the-box kita belajar juga tentang mais kita belajar juga tentang gastronomy atau memasak-memasak, bartendering, dan banyak lagi pariwisata di Indonesia sangat berdampak dalam membantu perekonomian negara Indonesia karena di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali destinasi wisata maka dari itu pariwisata tidak akan redup untuk kedepannya dan untuk prospek karibnya sendiri kita bisa jadi tour guide, tour leader, travel agent dan kita juga bisa bikin event organizer, wedding organizer dan kita bisa membangun mesara seperti resort dan juga semacam cafe sesuai budget masing-masing jika kamu masuk ke S1 Pariwisata kamu akan mengikuti sertifikasi kompetensi dimana seperti ada sertifikasi kompetensi di bidang mais, di bidang tour leader, dan juga di bidang tour guide jadi kamu akan mendapatkan sertifikat berlembang garuda dimana itu diakui oleh negara bahwa kamu yang kompeten di bidang tukor oh iya, kalau misalkan kamu nanti gini mahasiswa ibi kesatuan S1 Pariwisata kamu akan cepat magang sama teman-teman karena kita akan magang di semester lima dan juga kita lalu bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan seperti restoran dan hotel jadi kamu akan tinggal biaya aja nih, mau magang dimana terus juga kalau misalkan nanti kamu udah lulus dari ibi kesatuan kamu bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan nah, kira-kira apa aja sih keunggulan yang ada di S1 Pariwisata ini? yang pertama, kita punya lab yang berbasis bintang lima kelasnya ada lab kitchen yang sekarang bisa kalian lihat disini ada juga lab hotel dan kita juga di pariwisata berbasis internasional loh jadi prospek karir kita sangat luas ngomong-ngomong tentang prospek karir prospek karir dari jurusan pariwisata ini sangat luas yang pertama nih, kita bisa bekerja di bidang hospitality industri atau industri keramah tamahan seperti hotel terus juga bisa menjadi flag attendant kita juga menjadi turget, leader dan masih banyak lagi lalu kita juga belajar event organizer yang mana ini adalah salah satu mata kuliah yaitu MICE meeting, incentive, confession dan juga exhibition kita belajar juga nih, tentang bagaimana menjadi EUA bagaimana public speaking dan masih banyak lagi dan disini juga kita belajar tentang yang namanya skill ada hard skill dan juga soft skill pastinya ada juga nih bartendering yang menjadi salah satu bagian dari gastronomi bartendering sendiri adalah salah satu prospek pekerjaan yang sangat digandungi oleh anak muda jaman sekarang loh prospek karir ketika kamu sudah lulus dari jurusan S1 Pariwisata Ibik Satuan kalau kamu bisa menjadi seorang chef, tour guide, tour leader, IO, WO, bisnis perhotelan dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan industri pariwisata so buat kalian yang tertarik di industri pariwisata just langsung aja daftar di S1 Pariwisata Ibik Satuan Bogor see you, sampai bertemu aku disini, bye bye so buat kamu semua yang tertarik dengan industri pariwisata langsung aja bergabung ke Ibik Satuan sekarang juga banyak lagi nih keunggulan-keunggulan yang bisa kalian dapatkan di Ibik Satuan Bogor jadi jangan ragu untuk masuk di Ibik Satuan Bogor see you, sampai berjumpa di Ibik Satuan Bogor